saya datang parah dong emang ada apa yang paling up to date pakai Samsung Galaxy S24 oke oh itu udah oke recall recall sama Wak Dairen nah sebagai kokoh kita bang burem memang dari sananya guys kalau kita nonton di router ini emang rada burem oke disini fan pakai nolan ya guys itu buat donasi guys ngebantu pendidikan guys oke disini Ian's Jungle guys bang salder lombok salam balik kan beli Samsung wah yans fuck kenapa dia ulti loh 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 kenapa dia ulti itu guys sightedd salah ulti kelomang guys ulti kelomang deh kelomang jungle nggak apa-apa guys itu mungkin miss mekanik guys ya di gesek di tembok nggak apa-apa nice-nice salah masuk rumah super red pakai skin fakta ya guys di sini ya emang rada susu Bang of Ken aja nggak papa janganlah guys habar kita nonton bareng-bareng ya habis itu dia Tartel temen-temennya yang harus kerja jadi jaman apalagi sekarang yuk metanya Midlander itu akan ke xp ke Tartel yang pertama di sini lagi saya sudah mulai dicolek-coleknya masih infos oke Ian waduh langsung mati tuh jadi korban di tangan Iyans Arki Sena mulai menggila diawal permainan live gedein suara gamenya itu udah paling gede coi kayaknya ini Sena sini siapa coba lortez Sena sih kayaknya Oke dapet Sena ya Lord setiap pertama guys ya belakang ada keldora yang ketinggalan ke dairen masih ada Flickr api daerah memperpanjang nyawa teamfight membuat dari daerah akhir memilih untuk mundur aja karena darahnya udah setipis tisu tapi nggak korban sama sekali nih Bang ini final ini masih semifinal yang menang ini bakal masuk final guys di hari esok masih cukup aman webang wei bikin momen sih ini menurut gua karena butuh banget momen dari wahidok tapi momen malah banyak dari hidup nih sejauh ini kayak dari sini goldnya cuman beda 500 doang bisa satu poin ke satu asli kayaknya dia lebih lebih gampang untuk rotasi di early sih bisa gue bilang kayak gitu Tartel galori itu baru Tartel yang pertama ya musuh masuk semifinal Bang kalau menang langsung masuk final guys yang kalah lower bracket lagi ntar nah itu memberikan informasi dimana keberadaan dari fun strong mereka bener-bener coba untuk jalur-jalur rotasi akan dilakukan Theodora dan juga bikin dari habis final baru Grand final gitu udah bisa ngasih follow up lah paling ini alasan kari bikin tema juga ini yuk karena kalau Thunder berbentuk lama uh nice banget tuh tapi kali ini satu dua tiga empat player dari Ivo wahan juga mau masih aman ya berkelayang lebih lanjut jadi grup itu merindu sama-sama dari Indoya juga wah Ian sewa Oh aduh ada paramis guys iya nggak bisa terlalu dalam karena ada satu inner itu kalau nggak ada paramis ya meninggal tuh guys untuk banget bahkan peksana licik bawa anak Lord Iya iya lagi balik lagi juga cepet kan namanya Faram bisa save save si dairen ya ambil ini dulu jungle dulu lumayan nambah-nambah experience sebalik mungkin bisa level 8 yang bener aja jadi level 8 lebih unggul enggak aja sama level sama fan ternyata penolan itu baru ini cepet-cepet banget pasifnya itu sangat ngebantunya enggak Bang kalau menang ke semifinal dulu besok baru final ini final guys ini udah empat tim guys ini empat tim ntar yang kalah main lagi kayaknya kalau dia terlalu lower bracket seminya nanti iya kan dia itu final grand final guys oke iya ada final ada grand final grand final tinggal dua tim nanti ini harus hati-hati sih udah snowball banget dari varinya juga mitar yang tersebut untuk diambil Oke taruh taruh mid disini udah diambil bahkan defensif terjadi lagi wah kena tuh satu hit lagi dan gak berhasil taruh teman-teman Feldora dapat hidup menjadi korban dan harus mundur dari yang Bang lubot Iya dibicarakan soal tersebut ya karena kalau dong Bang harusnya Minion yang hilang ya pokoknya yang kalah harus kalah sih dari prediksyan bestri itu nama iya bestri bestri Oke van dapet disini tartel yang kedua ya ini momen yang dari tadi kita tunggu-tunggu fun strong kita masih menunggu watchar yang on point tadi wonk sebenernya kalau dibuat poin tadi kena tapi untuk clear dan mitnya tetap bisa dihancurin visionnya mulai terbuka tapi kalau dari segi ekonomi ya nonton dulu nonton dulu guys fokus nonton guys mungkin kalau diadu farming ya bisa lah sama-sama cepet tapi kan faninya ini rotasi jadi dia nggak fokus untuk farming doang mentara kalau ngomongin soal izin shalat Bang shalat dulu guys sekalian belum shalat ya fan strong open map sekarang mungkin bakal diadu untuk mengbicarakan soal bagaimana biar soalnya di scriptus sama yang seperti yang harus punya empatnya ini mesti kuat sih dari post glory untuk keladinin ke zaman Frosak luar masih ada valid masih ada ini ya para misalnya juga guys ya emang Faramis ini mahal banget di turnamen guys udah terbang kayak tadi itu harus guru-guru bisa inisiasi bisa ngelamatin kawan juga ngomongin soal landing jauh pahni versus Oh ini kapan nanti malem keduanya sama-sama bisa kontrol dari landing tapi kalau join lebih cepet yang sejauh steel cable akan lebih cepat untuk astuh lu parah banget tuh ya level sekarang udah beda bang counter Xbox banyak sih sebenernya juga akan lebih baik feeling gue yang menang RRK dari Sena tim kelas jam berapa Bang malam-malam brand tour Rusia Iya tour Rusia ah ya ini faninya udah bilang yuk udah GG nih Fanny ambil parpolnya karena nggak ketahuan parpolnya nggak ada untuk Ian sedang akhirnya yang stamina akan berdua aduh buffnya diambil sama fan strong guys jadi 50-50 main bola faninya enggak debuff nih habisnya bagus dicuri bapak dicuri guys langsung disetap juga nih mengingat RR OSI kapan jam 6 tetap karena retribusi Wah dapet sih fan Wah ini dibalikin nih Wah Fyldora kena tiga tuh Wah supret 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 di mana toh yang begitu free hit mendapatkan point kill tersebut dan lihat bagaimana sosok dari Dairon Wah kena tarik karena dua orang Dairon Elbow Beto diciptakan dan double kill untuk toy tiba-tiba sang falawan hadir itulah Ians juga steel cable dan cut road ya sudah cukup untuk menghabisi nyawa dari superret tiga member yang langsung hilang tadi dibayarkan dengan Tartal yang memang disekir oleh fun buset itu Dairon bagus banget tadi ultinya guys kena dua ada yang fight juga apalagi kondisi Veldora yang menurut gue sih udah nggak bisa diselamatin tadi Wani sito ini karinya ngeri ya guys ya dari kemarin nih kari dia ditahan belakang sama Dairon tapi wajah sekarang setara pelan-pelan Mas Dairon Oke Rinsyah Rinsyah keadaan tipis banget selamatkan dengan adi aja hidup bala bantuan dari Araki Sena datang tepat waktu nggak bisa bergerak sih edit ruby yuk bayangin yuk kena dua nokap sama kena dua sisinya ruby dilainya udah selesai lagi anggap ruby pake emofendat dulu wadiru subaknya guys bab nolanya ini daerahnya bagus nih sering nih uh dapet dua tuh pergerakannya gitu udah kelihatan tadi datang jangan lupa like guys iya guys jangan lupa like sih untuk zaman force sehingga tiba-tiba ini fosimpl iya ini fosimpl ini 91 tapi goldnya cuman beda 2k ya guys berarti disini tartel itu ngaruh banget ya sih perbedaan cuman 2k doang guys ini oke nih Lord yang pertama guys ya sudah mulai dicicil oleh tim RR key guys oke fun strong open map disini guys lihat bagaimana satu player yaitu ians tersyata selada jaman force kalian lihat gak sih tapi warlordnya ditarik pakai tembok guys terus diretri sama fungis anjir bisa gitu coba pikir aja nih gua jauh nggak kepikiran yang betul-betul on point bikin funny dari ians nggak bisa bergerak sama sekali tadi kalau kalian lihat momen grognya ya grognya itu narik Lord ke belakang terus si nolanya itu retri guys gila itu keren banget jir momennya jir sampai kepikiran gitu loh goldnya nih si farstrong nih tuh GG coba waih gua kaget wuih anjir nggak kereset wah ini bisa balik sih ini guys gamenya guys sama iya grognya GG ini grognya GG ini momennya bagus banget tadi waduh ini bisa balik guys ini goldnya malah malah balik ke kiri guys ini unggul EVOS nih sekarang goldnya 3k guys ya sama gua juga nggak expect si fun strong bisa gitu guys pakai grog ada replay nggak ya tadi udah mulai ngancurin semua bangunan-bangunan yang ada wah langsung abis turatnya guys jadi nggak punya space lagi untuk meta baru grognya bisa narik serem iya itu ditutup tadi sih lebih tepatnya tunggu jadi aja memang iya ini kari jadi juga sakit banget nih ini ya feeling gua game lama guys ini game lama pasti di atas 20 nih kalau nggak di atas 18 15-15 ini sampai supaya dapat item fun dapat item ya tinggal nanti fun strong bikin momen Tuhan farming supaya bisa retri lebih baik lagi ya dengan beda level kayak gini yang saya masih start di 14 tim dengan bretnot akhirnya pegang tim emot kelas ketemu Onyx turu EVOS A stop perlu iyalah Onyx kalau kata orang final ntar malam guys tiga sembilan dengan gold def segitu iya karena kiri dapet turtle terus sama dapet lur tadi sama dapet turret sih lebih tepatnya makanya goldnya lebih banyak EVOS disini wah bener-bener nggak dikasih wah dapet-dapet Iyans dapet buff ya wah dikejar Nolan nih Iyans sih ketahuan nggak nih dia nih mulai coba untuk dikejar coba wah ketahuan sih nggak bisa ketahuan sih ketahuan guys aman aman dia di cover deh ya ini Lord kedua ya guys ya ini Lord kedua guys apakah ada momen lagi disini EPOS susah sih RNG roulette game tapi kita nggak tahu sih guys ini goldnya menang kiri dari segi item berarti kiri lebih lebih ini ya lebih lebih oke lah ya cuman kita nggak tahu lagi ini kan tergantung teamfight sih guys waduh nolanya mati ada Lord guys momen yang bagus banget tuh karaki karena Lord udah ada nih aduh nolanya ilang co dia ngetrap di purple oh niat dia buat lamain purplenya dulu jadi Lordnya dipakai cuman jadi bait waduh Lord yang kedua ya guys sekarang efek dari Lordnya tuh nggak bisa tarik jauh jadi emang buat debate mode pancing lancingan dapet yang objektif yang lain ya discord lu masih main lagi belum update aduh fan nya oke ditutup lagi tuh kreset lagi ini fan strong bagus banget sih main god ya guys aduh mati tuh aku nggak yakin mau nanti onyx menang PSAP brand berdoa aja guys semoga Indo yang menang ya ayo kita kasih game menarik nah gua bilang apa ini pasti game lama guys ini pasti game lama dua-dua timnya ini sama-sama gigi jadi ini nggak mungkin game cepet pasti game lama ini harus yakin onyx biksa iyalah guys bantu doanya guys supaya api brand kalah nanti malam guys pokoknya juaranya itu harus dari Indo guys masa iya kalian ngeliat juara dari PH mulu ya kan harus Indo lah fan ngapain nggak yakin onyx menang berdoa aja guys bantu doanya aja ya kan mudah-mudahan menang lah emang jago guys rom RRQ aduh bayuan ya wah ini mereka mau ngadu nih tapi harus deb sih ini harusnya game lama ya guys ini harusnya game lama oke goldnya balik lagi ke Sena ya cuman beda seribu guys dampaknya lumayan PR nih buat ifos glory yang kayak tadi gua bilang satu lane jauh memang bisa dipegang sama fan misalkan lah ya tapi ketika fan yang muncul di lane jauh jarak dia joinnya itu jadi kayak susah tentu jadi PR pastinya buat wah ini dirusuh nih buffnya guys bahwa bandung iduk 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 ya ditutup jalan untuk pulangnya kayak ada hansip satu kali 24 jam ya ditutup portalnya panik bales dendam ke ap brand insya Allah ya kasih copy bener sih bang sama ini kan kanan sama kiri masih ada hero high ground iya kan maju ke depan nyaris bisa dapetin kill super darahnya kesekarat banget bahkan netherrame nya terpaksa waduh iyan dapet buff tapi lagi-lagi ada informasi yang bisa diberikan untuk orang kisena masalah utamanya adalah purple buff juga berhasil direbut dari tangan fan sehingga energi fan juga bakal lumayan cepet abis nih jadi mungkin fan bakal lebih main hati-hati cuman yang ketahuan di area rumput ada fan strong hanya gercakan sedikit aja yang dilakukan karena fan strong kayaknya nggak bisa langsung ditembus ya gua penasaran sama item deh daeran ini kayaknya dia harusnya ada semi tank juga kan nah dari daeran oke nih guys itu guys untuk itemnya ya dari kedua timur X doang ini pasti game lama guys ini pasti game lama guys Hunter Strike atau kadang bikin si halber juga tapi karena mungkin faninya cuman pancing ultifaramis nih iya bisa dibilang gitu sih guys jadi dia pakai ke arah dominan sementara ians udah jadi semua nih item pecahan-pecahannya yuk kure hem ada dijadiin Hunter Strike dreadnoughtnya udah jadi anti-quiras ya ternyata terakhirnya ada si halber juga sementara kalau lihat dari nolannya punya fan juga sebenernya full item full damage full damage ya enggak ada defensive seperti ians oke ians dapat bug guys disini penasaran ini bakal kasih IPEC apa dengan DOD pegang kara oke nih Lord yang ketiga guys ya wah ini nunggu Lord Evolved nih menit 18 oke Lord Evolved di reset lagi Lord Evolved ya guys ya disini ya ini pasti game lama guys ini pasti di atas 20 menit pasti pada konsentrasi ya kalau ngomongnya sustain iyalah konsentrasi lebih sustain ada pilih powernya juga tapi enggak gede dayern oke masih tarik ulur ya guys disini masih tarik ulur blind apa blind spot ya ya coba untuk ditarik dengan Emma Vendat sehingga dayernnya yaudah dia cuman-cuman cek map doang tapi sekarang oke conceal dia bakal dibuka oh dia mau ngambil si ininya God nya aduh faninya salah Fanny nya salah ulti lagi tuh guys oke di reset lagi sama funstro guys kena ulti buff kalau gak salah tadi wah gila sih aduh Nolan sama ini Fanny wah kena tuh Veldora wah dibalikin oke di reset lagi buff ya guys aduh toy nya ngeliatnya ada Ians tapi yang coba untuk hadir wah Ians aduh Ians ya mati dan Ians ya kehilangan immortality aduh retribution Ians berhasil mendapatkan walaupun wizardnya sempat dia pencet tapi ternyata tetap nyawa Ians ya harus hilang klik ke kanan depan teamfight nya masih berlanjut dan toy mendapatkan double kill fan 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 oh Fanny masih hidup mengejar idog dan juga toy berbondong-bondong mengejar karat of plane dan depannya bakal coba untuk bener-bener dicari rumput idog dan kadetnya baik-baik saja kehilangan immortality dan ini adalah menu terakhir yang bisa disantap oleh Arachizena masalahnya iya waduh masih belum spawn loh dari immortalnya yuk terus lordnya dipukulin kan tiba-tiba di spawn langsung raptri jadi pas banget timingnya dan dia langsung winter wow retrian sih ngeri kali guys gacor ya ngeri lagi-lagi untuk high ground defense dia punya faramis tapi gak bakal segampang itu karena jumlah mereka kalah sekarang gak segampang titik gak nyanyi gak nyanyi imortal yang pecah di tangan teman-teman Arachizena wajah defensive dilakukan dan teman-teman dari Arachizena bener-bener membubartir game pertama bener-bener bentuk kejutan zaman post dibuka tapi penalti zone best terakhir ditutup dengan indah oleh RRQ Sena kita langsung game kedua ya guys ya RRQ Sena signature pick sih bisa dibilang memang dari hero-heronya tadi juga itu sih itu gara-gara satu momen yang funny tadi guys gini banget efek sisi gue gak ngerti tapi kayak